Halo guys, Mr. Google Indonesia disini. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama suatu negara. Pajak biasanya dipungut setahun sekali, sering digunakan sebagai anggaran untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Sebagai orang Indonesia, sebenarnya kita cukup beruntung karena pajak negara yang dipungut masih cukup normal. Sementara di beberapa negara lain, ada negara yang memperlakukan pajak aneh dan bahkan tidak masuk akal pada warganya. Kira-kira negara apa sih yang memiliki pajak yang aneh kepada warganya? Penasaran kan? Yuk kita gas! Berikut 5 negara dengan pajak paling aneh di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Biar enggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Google Indonesia. Yuk kita lanjut! Yang pertama negara Venezuela, pajak pernafas. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika setiap nafas dikenakan pajak? Pasti sangat membingungkan kan? Bayangkan berapa banyak yang harus kita bayar jika nafas yang kita hirup setiap hari dikenakan pajak. Jumlah yang sangat besar? Inilah yang terjadi di Venezuela. Sejak tahun 2011, mereka mulai mengenakan pajak yang disebut pajak pernafasan, yang membuat setiap orang yang bernapas harus membayar. Untungnya, pajak ini merupakan pajak khusus yang hanya berlaku di Bandara Internasional Maikutia, Krakes. Siapapun yang terbang dari bandara di ibu kota Venezuela harus membayar 127 bolivar atau setara dengan 20 dolar Amerika Serikat. Yang kedua negara Swiss pajak bagi yang memiliki anjing? Swiss bukanlah negara yang ramah bagi pecinta hewan, terutama anjing. Karena di negara ini mereka memajaki siapa saja yang memiliki anjing. Pajak ini dipungut setahun sekali dengan nilai nominal pajak disesuaikan dengan berat dan ukuran anjing yang dibiliki. Ancaman terhadap non-wajib pajak tidak main-main, otoritas lokal akan menembak mati anjing-anjing non-wajib pajak. Sadis banget ya guys. Pajak unik itu sendiri mulai muncul sejak tahun 1904 karena penurunan ekonomi Swiss. Saat itu Swiss hanya dapat memungut pajak sekitar 48,5 dolar per tahun perkotanya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak ini, maka dikenakan retribusi kepada siapa saja yang memiliki anjing. Yang ketiga negara Urganda pajak bagi pengguna sosial media. Pada 1 Juni 2018, pemerintah Uganda secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan memungut pajak pada semua pengguna media sosial. Pajak kontroversial ini mengharuskan pengguna situs dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter untuk membayar 200 siling atau setara dengan 500 hingga 600 rupiah setiap hari. Menurut Presiden Uganda, pajak yang aneh ini diberlakukan untuk memerangi berita palsu dan gosip yang sering muncul di jaring sosial. Bahkan, banyak warga Uganda yang beranggapan bahwa Presiden hanya ingin membungkam suara rakyat. Namun mereka juga menuduh pemerintah telah melanggar hak kebebasan berbicara warga negaranya. Yang keempat, negara Rumania pajak bagi pengguna sihir. Mungkin sedikit orang yang tahu bahwa Rumania adalah salah satu negara di Eropa yang percaya pada sihir dan terhayul. Banyak orang di negeri ini yang berprofesi sebagai penyihir dan peramal bagi orang-orang yang menjual barang-barang mistis. Namun pada awalnya tidak pernah menjadi perhatian pemerintah. Setiap transaksi dan segala hal yang berbau magis tidak diakui oleh pemerintah dan tidak dikenakan pajak. Sampai Rumania akhirnya mengalami krisis ekonomi. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka mulai mengumpulkan pajak untuk setiap layanan dan transaksi yang berhubungan dengan sihir. Semua orang yang mendapatkan uang dari sihir wajib menyumbangkan 16% dari keuntungan mereka kepada pemerintah. Kebebasan beragama seringkali dilindungi oleh pemerintah. Bahkan terkadang negara menciptakan kondisi sarana dan prasarana agar warganya lebih nyaman dalam menjalankan keyakinannya. Namun hal ini tampaknya tidak terjadi di Jerman karena di negara tersebut umat, katolik, dan protestan diharuskan membayar pajak 8-9% atas pendapatan mereka untuk mendanai gereja mereka. Namun jika ada warga negara Jerman yang tidak mau membayar pajak ini, pemerintah Jerman tidak melarang sama sekali. Hanya saja mereka tidak lagi diperbolehkan datang dan menggunakan fasilitas gereja. Mereka juga akan kehilangan hak untuk menyelenggarakan pemakaman dan lain-lain. Nah, itulah tadi 5 negara dengan pajak paling aneh di dunia. Untung kita tinggal di Indonesia ya guys, yang pajaknya mungkin masih normal-normal saja saat ini. Jangan lupa di subscribe. Mr. Google Indonesia disini, sampai berjumpa lagi di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.